Para penonton channel 2 Harbata, bersama saya Ustadz Nggak Jelas akan menghabiskan 7 menit waktu Anda sia-sia. Karena saya akan memberikan informasi tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Duduk Duduk juga bisa membatalkan puasa jika Anda duduk di rumah makan padang siang hari sambil memakan ayam gulai dan ayam bakar. Tapi kalau seandainya Anda cuma duduk bersama teman sambil minum es teh manis, itu juga dapat membatalkan puasa. Berlari Berlari juga dapat membatalkan puasa jika Anda berlari menuju warteg lalu memesan es teh manis. Tapi kalau Anda berlari menuju rumah makan padang, Anda tetap akan batal jika Anda memesan nasi padang satu bungkus. Challenge Challenge juga dapat membatalkan puasa jika challenge yang dilakukan adalah Samyang Challenge atau Bin Bazzle Challenge di siang hari. Terutama Cabi Bani Challenge. Berkumur Berkumur juga bisa membatalkan puasa jika Anda berkumur dengan kolak pisang atau Anda juga berkumur dengan kolak-kolak lainnya. Tapi kalau Anda berkumur dengan es teh manis atau jeruk hangat, itu tetap bisa membatalkan puasa. Melempar uang Melempar uang juga dapat membatalkan puasa jika Anda melempar uang lalu ditangkap oleh tukang es campur dan ditukar dengan es campur yang segar dan Anda minum. Apalagi jika melempar uang ke arah tukang somai atau tukang gadu-gadu di siang hari. Vlogging Vlogging juga dapat membatalkan puasa jika Anda membuat vlog tentang makanan atau kuliner di siang hari sambil menyantap makanan tersebut secara lahal. Diam Diam juga dapat membatalkan puasa jika Anda diam-diam makan nasi bersama semur jengkol di siang hari. Dan diam-diam Anda minum es teh manis. Dan diam-diam Anda makan makanan lain di dalam kamar tanpa semengetahuan orang lain. Tersenyum Tersenyum juga dapat membatalkan puasa jika Anda tersenyum kepada tukang bakso karena telah menghabiskan satu bakso yang lezat di siang hari. Terima kasih